Oke, disini tampak jelas. Hati-hati ada pekerjaan proyek. Awas jalan licin. Ikuti terus dekan bagaimana perjalanan vlog kami dari arah piket nul menuju Lada Perak atau yang banyak orang nyebut juga sebagai jembatan besok oboan. Ini awal kami vlog. Disini ada satu titik yang memang harus buka tutup ya. Tampak pekerjaan seperti ini rekan, beberapa titik, beberapa bukit atau tebing ini harus dipangkas. Yang artinya pemangkasan tebing atau bukit ini adalah untuk pelebaran jalan. Ada beberapa titik yang memang harus dilakukan dan kondisi saat ini kami juga harus mengikuti antrian. Sebagaimana roda 2 dan roda 4 ini? Oke, inilah aktivitas dan kegiatan yang ada. Ikuti terus dekan. Yuk, kita mulai setetap lagi rekan. Yuk. Akan kami tunjukkan rekan beberapa titik yang memang ada pemangkasan atau pelebaran jalan ya. Yang manfaatnya tentunya untuk para pengendara seperti kami-kami ini, roda 2 dan roda 4 akan lebih nikmat. Karena ada beberapa yang sudah terselesaikan seperti malam, 5 jam. Nah, itu tidak bagus, lebar jalannya rekan ya. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Yuk, kita ikuti rekan. Suara 4. Ya, ini khusus roda 2 untuk diarahkan maju dulu rekannya ya. Untuk roda 4, sementara dari arah bikinul berhenti dulu. Ya, di samping kiri ini larikan. Ini roda 4. Sementara tetap standby. Berarti roda 2-nya yang lebih banyak untuk maju. Nah, ini rekan beberapa alat berat sampai naik ke atas ya. Kami fokus dulu bagian bawah. Ya. Seperti ini rekan. Dan ini pemangkasan nanti akan dibuat. Setelah dipangkasin akan dibuang di samping kanan nanti rekan. Beberapa eskavator, sudah bergerak. Terima kasih buat pekerja proyek. Luka selalu dan jaga selalu kesehatan tentunya ya. Keselamatan diutamakan dalam pengerjaan yang tidak ringan seperti ini. Ini sudah mulai agak lebar sedikit rekan yang di bagian bawah ya. Nah, ini akan dipangkas terus ya. Bagus. Ya, yang penting kita berharap selamat, sehat semuanya para pekerja ya. Tadi karena tidak mudah untuk mewujudkan satu aktivitas seperti ini. Dengan geografi medan yang sangat berat ini sebenarnya. Apa ini? Agak lebar sedikit. Umat. Maaf, ini kalau getaran ya. Memang kami menggunakan alat alat kadar ya. Sekedarnya aja. Dan di sini memang lubang jalan juga masih ini ya. Beberapa lubang tadi kita lewat. Kita lalui. Jadi ada getaran di dalam kamera kami ya. Nah, seperti ini rekan. Di depan kita sudah mulai pemangkasan ya. Mungkin yang tidak membahayakan itu akan dipangkas terlebih dahulu ya. Yang jelas, kedepannya sebagai pengendara lintas batas Malang Selatan. Selatan Malang ini pokoknya enak udah rekan ya. Kedepannya ini untuk beberapa bulan kedepan. Ya, mudah-mudahan tahun ini udah terselesaikan semuanya rekan ya. Ini akan bagus seperti ini rekan ya. Wow, keren, keren. Bagus rekan ya. Wah, ini lebar sekali rekan ya. Kami sepil pelebarannya jalan sepat berapa meter menambahnya. Nanti. Luar biasa. Bagus rekan ya. Kita akan dihidangkan perjalanan yang lebih nikmat lagi nanti ke depannya ya. Lancar, lancar, lancar semuanya rekan ya. Tapi untuk pengendara memang tetap kita, tetap kita waspada ya. Karena di sini memang tebingnya yang seperti lihat ini. Ada beberapa titik longsoran. Nah, itu sangat berbahaya rekan ya. Sekali lagi ingatkan para pengendara atau saudara rekan kita yang mau melintas. Nah, ini tetap waspada. Tidak bahaya, tetap waspada. Artinya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tayangan kami ini manfaat ya. Buat rekan semuanya. Nah, ini rekan. Ini jalannya memang ini jalan lama ya. Sebelum terjadinya lava ini. Jalan ini memang sudah harus diperbaiki lagi. Beberapa pengendara sempat berhenti. Ngasih, eh, eh, ngasih pisang ya. Buat penghuni yang sekitaran jalan ini seperti binatang-binatang monyet itu banyak sekali rekan di sini ya. Itu tadi tampak di belakang kami tadi kan. Sempat berhenti menyiapkan buah-buahan. Tadi itu rasanya pisang ya. Nah, ini rekan. Lancar. Memang jalan sedikit bergelombang atau lubang ya. Mohon maaf. Kami menggunakan perangkat sederhana rekan ya. Ya, ini cuma pengambilan kami kurang sempurna. Tapi rekan-rekan saya harap mendapatkan informasi yang benar. Nah, inilah kondisi daripada vlog kami dari Piket Nul. Menuju Jembatan Glerapera. Atau ada yang menyebut sebagai Jembatan Besuk Koboan. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus. Ya. Ini jalannya banyak lubang ya. Ini rekan, lubang-lubang memang banyak. Jalan lama soal ini ya. Jalan lintas selatan ini rekan ya. Tikungan rekan ya. Diwaspadai seperti pengkolan di depan saya seperti ini. Ini saya waspada rekan ya. Karena ini jalannya kan masih sempit. Belum ada perbaikan. Nah, memang ada beberapa titik yang sudah diservis tadi. Seperti ini juga membahayakan longsoran-longsoran. Harus terpas pada. Atur kecepatan ya. Atur kecepatan ya rekan ya yang mau merintas. Atur kecepatannya. Tapi dalam waktu dekat, pasti ini akan lebih jembat untuk merintas di sini ya. Karena jalan yang lebar. Coba kita lihat rekan bukitnya seperti ini rekan ya. Batu cadas. Ya, ini seperti batu gede juga. Seperti ini perengan batu ini rekan ya. Ini beberapa kendaraan roda 6 dan termasuk pusu itu bisa melintas di sini. Termasuk bespariwisata. Bespariwisata karena arah Malang, Jember atau Lumajang itu sudah dianggap bagus rekan ya. Ya, lebar ya di Kabupaten Malang itu sudah lebar rekan ya. Jalan termasuk kecamatan Pronojiwo sekedar informasi ya. Kecamatan Pronojiwo itu jalannya sudah mulus, lebar lagi ya. Lebar. Jadi 4 mobil itu masih bisa. Itu sebenarnya. Ada beberapa titik 4 mobil itu lebar sekali untuk kecamatan Pronojiwo. Yang daerah Oro-Oro Omboha itu. Sudah lebar rekan. Jembatan Kaliblidik informasi rekan ya yang belum lintas ya. Sudah sangat mulus ya. Sudah bisa dilintasi sudah beberapa tahun kemarin ya. Tempatnya bulan November. Kalau tidak salah tanggal 2 November jam 9 pagi sudah dibuka gitu ya. Kami sempat tayangkan juga itu. Jembatan Kaliblidik waktu beresmian itu. Nah ini rekan kami coba pelan-pelan karena jalan yang cukup. Ada lubang akhirnya ya. Biar rekan juga akan menikmati ini. Ini kami mengambil durasi pendek saja rekan ya. Nanti beberapa titik kami sepil. Artinya teman-teman juga bisa tetap mengerti saat melintas di sini. Nah ini seperti jalan-jalan. Nah ini kami sepil. Tujuannya ya tetap hati-hati buat pengguna nanti ke depannya ya. Yang mau melintas. Pada intinya tidak akan mengganggu ini selama pekerjaan proyek berjalan. Nah ini. Di sini juga tersedia beberapa warung kecil yang siap untuk menyajikan menu-menu. Baik itu minuman ringan atau makanan ringan. Termasuk saya tadi membawa tahu. Tahu goreng. Untuk perjalanan tahu goreng ya rekan ya. Nah ini jalannya agak bagus ya. Sedikit bagus ya. Tapi nanti ini akan dilebar dan akan diperbaiki lagi jalannya rekan. Jangan khawatir yang mau melintas di sini. Nah ini. Bakso ada juga di sini rekan ya. Saat melintas bisa istirahat menikmati alam. Samping kanan itu nanti kalau bisa berhenti rekan. Bisa. Itu melihat pemandangan ke bawah itu adalah aliran lahar Semeru. Itu yang bagian kanan itu rekan ya. Tampak jelas itu padang pasirnya bagaimana. Nah aliran lahar Semeru. Ya silakan untuk yang ini ya rekan ya. Ini rekan. Ada beberapa titik warung. Kecil tapi bersih rekan ya. Di sini disiapkan juga untuk toilet buat kita ya. Karena disini airnya sumber rekan. Mengalir sepanjang masa. Jadi airnya mengalir sepanjang masa. Cukup jernih tidak kotor. Dan mengalirnya terus gitu rekan ya. Jadi bagus jernih, bersih, dingin. Nah itu. Kalau area seputaran di sini memang begitu rekan. Ya tampak di depan ini rekan. Ini memang harus waspada lewat sini ya. Seperti ini ya. Beberapa titik longsoran. Kecil. Skala kecil ya. Nah ini rekan. Di depan itu tampak juga ada pelebaran. Nah ini beberapa titik tadi rekan. Pelebaran jalan ya. Memang pelaksananya buka tutup rekan ya. Jadi jangan merasa terganggu. Semua itu juga untuk kegiatan kita. Pelintas batas ya. GLS. Jalan Lintas Selatan ini ya. Semua untuk kita. Kita akan menghambat cuma sekian menit. Tapi keberuntungannya. Keberuntukannya juga. Buat kita yang kita merasakan semua. Saudara. Tetangga. Kan gitu rekan ya. Khususnya para driver. Nah di depan sana juga. Masih ada tampak juga. Seperti ini rekan ya. Nah ini. Coba kita lebih dekat lagi. Tampak seperti ini rekan. Nah ini. Ini juga kita harus mewaspadai rekan ya. Seperti gini. Ini waspada dengan adanya. Ehi. Adanya longsoran. Ya. Ini jalannya udah bagus. Rekannya lebar ya. Yang ini ya. Tepingnya udah di beton juga ya. Wah rupanya punya apa. Rupanya ya rombongan. Rokodar dari. Wah ini rupanya Pangdam. Bapak Pangdam ya. Bapak Pangdam lima berawih jaya. Serta rombongan. Bapak lintas ini nanti. Kita di. CLS. Wah. Para bapak-bapak binsa juga ya. Menggunakan roda dua. Ya rombongan rekan ya. Nah itu artinya jalan ini memang lebih dekat rekan. Lebih ini. Dan lebih dekat. Lebih lebar lagi nantinya ya. Ini beberapa titik. Rekan lihat sendiri ya. Seperti ini. Nah bagus ya. Ini pelebaran-pelebaran yang bagus rekan. Walaupun sedikit getar. Getar ini rekan. Makanya kalau musim hujan bagaimana? Nah itu rekan. Hati-hati saat musim hujan ya. Memang sekarang musim hujan. Cuman saat musim datangnya hujan gitu. Ini beberapa alat berat. Sudah siap. Sudah seperti ini rekan ya. Nah ini sudah kita titik-titik. Sudah mau nyampe rekan. Iya. Inilah jembatan besok kopoan rekan ya. Terima kasih. Tidak lupa. Salam hormat buat keluarga. Selamat menikmati rekan. Lintas jalur selatan ya. Nah tanpa jembatan besok kopoan. Atau geradak perak. Oke rekan. Salam hormat buat keluarga. Jaga selalu kesehatan. Selamat dan tetap bahagia bersama keluarga. Semoga panjang umur selalu. Kunjungi terus channel youtube. Divi Semeru dan Rudy LMJ. Rekan Rudy LMJ. Ikuti ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.